Indonesia siap menggelar puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali 15 hingga 16 November. Sejauh ini 17 pemimpin negara menyatakan kesediaannya untuk hadir. Here's a tale about mesmerizing natural beauty. Recover together, recover stronger. Kami akan menyambut Bapak, Ibu semua dengan penuh kegembiraan dan tangan terbuka. Selamat datang di Indonesia. Puncak konferensi tingkat tinggi G20 siap digelar di Bali 15 hingga 16 November mendatang. Presiden Jokowi Dodo memastikan 17 pemimpin negara sudah mengonfirmasi hadir. Meski tak merinci negara yang belum menyebut hadir, Jokowi akan terus menghubungi 3 pemimpin negara untuk dapat datang ke G20. Kepala negara menyebut hampir seluruh negara G20 hadir. Jadi prestasi bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Di G20 tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telpon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18-17 sudah banyak sekali. Artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Jokowi juga sudah mengundang langsung pemimpin dua negara yang tengah berseteru. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Meskipun Ukraina bukan negara anggota G20. Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 berharap pertemuan tingkat tinggi itu jadi momentum bangkit menghadapi berbagai tantangan. Mulai pandemi hingga perang Rusia-Ukraina sesuai tema Recover Together, Recover Stronger. Tim Liputan, Gompas TV. Mabes Polri, sodara melaksanakan apel gelar pasukan operasi Puri Agung 2022 untuk pengamanan KTT G20. Kapolri sebagai pimpinan apel menyatakan sesuai pesan Presiden keberhasilan G20 akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Melaksanakan pengecekan langsung berbagai macam peralatan yang kita miliki sehingga masing-masing tentunya memiliki kesiapan terkait dengan pelaksanaan tugasnya mulai dari kondisi normal sampai dengan kondisi kontijensi. Terima kasih. Terima kasih.